Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Lina Erliana Nah di sharing is caring Kali ini ibu akan sedikit Membahas mengenai Hal-hal apa saja sih Yang biasanya membuat orang tua Melarang anaknya kuliah jauh Nah sebelum kita bahas Lebih lanjut Kalian bisa follow dulu Di instagram at Dailina underscore psychology Dan juga jangan lupa subscribe Nah untuk itu kita langsung aja nih Kenapa sih ibu Ngebahas hal-hal yang membuat orang tua Biasanya melarang Anaknya kuliah jauh Karena permasalahan ini Yang sering sekali mungkin Ibu jumpai di beberapa Sesi koseling dan keluh kesah Anak-anak di kelas 12 Khususnya yang curhat Kendalanya ketika mau Memilih perkuliahan Atau memilih lokasi kuliah Yang Rada-rada dilarang nih Sama orang tuanya Gitu Nah Kita bahas dulu yang pertama Hal yang membuat Biasanya orang tua Melarang anaknya kuliah jauh Yang pertama adalah Dari sikap Atau sifat Kalian sendiri Yang pertama Manja Dan tidak mandiri Biasanya Kekhawatiran orang tua Yang biasanya Melarang anaknya kuliah jauh ini Didasarkan pada Perilaku anak yang terlihat Di rumah Jadi Kalau kalian di rumah nih Udah kebiasaan Manja Terus semua-semua Orang tua yang ngurusin Sampai Hal-hal yang terkecil pun Itu semua orang tua Apa-apa serba orang tua Kalian belum bisa mandiri Untuk melakukan hal yang Bertanggung jawab Atas diri kalian sendiri Nah Itu jadi salah satu alasan Orang tua Akhirnya takut Akhirnya khawatir Kalau seandainya Aduh gimana nih Anak saya Kalau kuliahnya jauh Begini Begitu aja Biasanya diurusin Sama saya Gitu kan Sehingga Sifat manja Dan tidak mandiri Yang kalian miliki Yang mungkin bisa Menjadi pemicu Kekhawatiran Orang tua Untuk melarang Anaknya kuliah jauh Pertama Lalu Yang kedua Yang kedua ini Adalah kaitannya Dengan manajemen Waktu Dan kedisiplinan Jadi Kebiasaan kalian Ketika di rumah Itu juga menjadi Penilaian Dan alasan Untuk orang tua Bisa Mengizinkan Atau tidaknya Nanti kalian melanjutkan Studi di tempat yang jauh Biasanya Kebiasaan kalian Memanajemen waktu Contohnya Yang paling mendasar Adalah Misalnya Adalah Bangun tidur Jadi Kebiasaan kalian Bangun tidur Yang harus Dibangunkan Sama orang tua Atau Kebiasaan bangun siang Atau Kebiasaan Kurang bisa Memanajemen waktu Antara bermain Belajar Sekolah Dan lain-lain Itu Yang membuat Orang tua Aduh Ini anak Di rumah Suka bangun Ke siangan Ini aja Suka Bagadang Main game Sampai malam Belajarnya Kacau Dan sebagainya Manajemen waktunya Kurang bagus Nih gimana Nanti kalau Kuliahnya jauh Itu yang mungkin Jadi bahan pertimbangan Juga bagi orang tua Akhirnya Duh kayaknya Lebih baik Kuliahnya udah Gak usah jauh-jauh Dari mama Sama papa Biar bisa dalam Pemantauan Mama papa Sehingga kalian bisa Lebih termanage Waktunya Dan lebih disiplin Apalagi kan Kalau kuliah Nanti lebih Lebih banyak lagi Aktivitas Dan kegiatannya Sehingga orang tua Bisa membantu Kalian dalam Memanage waktu Itu yang kedua Nah yang ketiga Biasanya Alasan yang mendasar Dari orang tua Melarang anaknya Kuliah jauh Adalah status Anak dalam keluarga Walaupun Alasan ini Atau hal ini Tidak serta-merta Atau tidak Melulu menjadi Alasan Bagi orang tua Untuk melarang Anaknya jauh Nah biasanya Yang ibu temukan Di dalam Beberapa kasus Konseling Yang dilarang Orang tuanya Untuk kuliahnya jauh Adalah Biasanya nih Anak pertama Maaf Anak satu-satunya Atau anak tunggal Atau anak bontot Anak bungsu Anak terakhir Atau Anak perempuan Satu-satunya Di dalam keluarga Ini biasanya Agak kesulitan Atau mengalami kendala Ketika Meminta izin Kepada orang tuanya Untuk bisa kuliah Di tempat yang jauh Atau Di luar dari domisili Tempat tinggalnya Gitu Nah walaupun Tadi seperti yang ibu bilang Status anak Dalam keluarga Tidak melulu Menjadi alasan Setiap orang tua Karena setiap orang tua Juga berbeda-beda Pandangannya Ada juga yang Orang tuanya Hanya memiliki Anak satu-satunya Atau anak tunggal Gitu kan Si anak ini Status Anak dalam keluarganya Itu anak tunggal Atau anak bungsu Tapi orang tuanya tetap Lebih mengizinkan Kayak yaudah Kamu kuliah di mana aja Sekalipun itu harus Di luar kota Gitu kan Ada yang seperti itu Tapi kebanyakan Analisis yang ibu buat Dari beberapa kasus Konsol yang ibu temukan Kebanyakan Mempertimbangkan Atau alasan orang tua Menglarang kuliah jauh Itu anaknya Dilihat dari status Anak dalam keluarganya Gitu Lalu yang selanjutnya Rasa kehilangan orang tua Ketika anaknya mungkin Biasanya ada di rumah Biasanya orang tua Bisa melihat Oh anak saya lagi belajar Oh anak saya udah makan Oh anak saya lagi begini Lagi beraktifitas ini Dan itu Nah Kalau kalian memutuskan Untuk kuliah jauh Otomatis Konsekuensi yang ditanggung Oleh orang tua Adalah jauh dari anaknya Dan orang tua Mungkin Bisa ketemu kalian Hanya Mungkin Seminggu Sebulan berapa kali Atau mungkin Gak sampai seminggu sekali Atau dua minggu sekali Dan Dalam intensitas waktu Yang lama Kurun waktunya Gitu Jadi ada rasa kehilangan Gitu Nah Kemudian Apalagi Ada beberapa kasus Bahwa Orang tua Merasa kehilangan Ketika misalnya Dalam kegiatan Sehari-hari Di rumah Biasanya nih Kalian ada di rumah Dan orang tua Biasanya Orang tua Kebetulan Apa Usahanya adalah Apa Punya usaha Atau punya bisnis Di rumah Gitu kan Nah biasanya Kalau Ada kalian nih Di rumah Gitu kan Pulang sekolah Atau pulang Mengerjakan tugas Atau pulang Setelah belajar Kalian membantu Kegiatan Atau membantu Bisnis orang tua Tapi ketika kalian Memutuskan kuliah jauh Kan otomatis Orang tua juga Akhirnya akan Ada rasa kehilangan Aduh biasanya Ada si kakak nih Gitu kan Bantuin mama Atau ada si adek nih Bantuin papa Gitu kan Ini enggak gitu Walaupun ini juga Bukan jadi Satu-satunya Atau alasan mutlak Apa namanya Orang tua melarang Karena Pada hakikatnya Setiap orang tua Mau yang terbaik Untuk anaknya Gitu Jadi Apa Semua Dengan pertimbangan Masing-masing Atau pandangan Masing-masing Dari orang tua Pasti punya alasan Berbeda-beda Tapi Ini Berdasarkan kasus Konseling yang ibu temukan Biasanya seperti itu Nah kemudian Yang terakhir adalah Berkaitan dengan Finansial Atau biaya hidup Ketika kalian Harus kuliah jauh Otomatis Kita akan ngomongin Yang namanya Biaya kos Biaya makan Setiap hari Mungkin biaya Moda transportasi Dan lain-lain Yang Harus Lebih Daripada Ketika kalian Mungkin kuliahnya Dekat Dan bisa tinggal Di rumah Sama orang tua Ngekos Nggak bayar Atau Makan tinggal Orang tua yang Nyiapin Gitu kan Kalau Kalian kuliah Di tempat yang jauh Kan otomatis Orang tua juga akan Memikirkan Biaya-biaya Apa namanya Yang tak terduga Lainnya Juga kan Jadi kendala Di finansial Kalau misalnya Orang tua Dengan pertimbangan Kalau kamu kuliahnya Dekat Mungkin bisa lebih Menghemat biaya Tapi kalau kamu kuliahnya Jauh Mungkin lebih Akan lebih Apa ya namanya Memakan biaya Yang lebih banyak Gitu Itu pertimbangannya Nah mungkin Kurang lebihnya Dari garis besarnya Ada Lima Yang biasanya Terjadi Di dalam Apa namanya Di dalam Masalah Izin Atau Orang tua Kenapa sih Ngelarang anaknya Kuliah jauh Gitu kan Kalau misalnya Memang ada yang Misalnya ada Di antara dari kalian Yang memang Mengalami hal Seperti ini Sebenarnya Solusinya Lebih kepada Mengkomunikasikannya Kepada orang tua Karena Sekalipun Kalian yang kuliah Kalian yang kuliah Kalian yang ngejalanin Tapi Tetap saja Kalian butuh Support dari orang tua Support secara materi Support secara psikologis Dan lain sebagainya Dan apa yang tadi Ibu sebutkan Hal-hal yang membuat Orang tua melarang Anaknya kuliah jauh Tadi beberapa alasan Atau beberapa faktor Yang membuat Hal itu terjadi Perlu Ibu tekankan Lagi Sekali lagi Bahwa itu tidak Menjadi Hal yang mutlak Alasan dibalik Orang tua melarang Anaknya kuliah jauh Karena setiap orang tua Itu punya Masing-masing Pandangan yang berbeda Dan mereka punya Pertimbangan Masing-masing Setiap orang tua Punya Apa Prinsip Atau punya Pertimbangan Kenapa Melarang anaknya Kenapa Mengizinkan anaknya Dan tiap Orang tua yang satu Dengan orang tua yang lain Punya Pemikiran Yang Pemikiran dan pandangan Yang tentunya Berbeda-beda pula Sehingga mungkin Apa yang tadi Ibu sebutkan Akan sinkron Dengan beberapa orang tua Yang sesuai dengan mungkin Di hal yang pertama Atau orang tua yang ini Di hal yang kedua Atau orang tua yang lain Di hal yang ketiga Empat Atau yang kelima Gitu Tapi mudah-mudahan Dari apa yang tadi Ibu sampaikan Kan Gambaran besarnya Sudah tahu nih Hal-halnya Gitu kan Sehingga sebagai Anak Atau sebagai siswa Kalian nih Yang nantinya Mau melanjutkan studi Kalian perlu Mempertimbangkan Hal-hal yang tadi Jangan sampai Misalnya Kalian pengen kuliah jauh Tapi sifat manjanya Masih berat Banget Atau gak mandiri Belum terus Atau Kedisiplinannya masih kurang Dalam memanage waktu Gitu kan Atau Lain-lainnya lah Sikap-sikap kalian Yang bisa Memberatkan orang tua Untuk mengizinkan Kalian kuliah Di tempat yang jauh Ini lebih Diminimalisir Mungkin dari sekarang Gitu Supaya ada Sinkronisasi Antara Saya maunya Kuliah di Luar kota Mahpah Gitu kan Orang tua Oh iya anak saya Udah mandiri Saya yakin Anak saya nih Bisa nih Manajemen waktu Dengan baik Disiplin Dan lain-lain Gitu kan Benar-benar Kuliah Gitu kan Walaupun dalam Pantauan Atau dalam Pengawasan Orang tua Gitu Jadi Kalian bisa Melakukan Hal yang terbaik Untuk Meyakinkan Orang tua Untuk Kalian bisa Diizinkan Kuliah Dimanapun Sekalipun Itu di luar kota Dan jauh dari Orang tua Dan ingat Jangan lupa Ketika Kalian sudah Mendapatkan izin Atau lampu hijau Dari orang tua Kalian juga harus Benar-benar Menjaga Amanah Dan Kepercayaan Orang tua Jangan sampai Orang tua Dikecewakan Atau merasa Kecewa Dari apa yang Kalian Apa Dari apa yang Mereka percayai Atau amanah Kepada kalian Gitu Oke Untuk Sharing is caring Sesi kali ini Mungkin Terkait dengan Hal-hal yang Biasanya membuat Orang tua Melarang anaknya Jauh Mungkin kita Sudahi dulu Apa yang tadi Ibu sampaikan Semoga bermanfaat Apabila ada Salah-salah kata Atau ada Kurang-kurangnya Mohon maaf Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Supaya Channel ini bisa Lebih Semangat Diubung Di buat Subscribe Yang Oke Kalo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax